Intro Hari ini kita akan membahas mengenai bertindak asertif Bersama RISPRO Consulting Bertindak asertif tidak berarti agresif Dan menjadi asertif tidak berarti selalu mengatakan apa yang ada dalam benak Anda Tanpa memperdulikan siapa orang yang Anda sakiti hatinya Atau selalu melakukan apa yang Anda kehendaki Keasertifan adalah komunikasi yang jujur Terbuka tidak menilai dengan mengungkapkan kebutuhan seseorang Orang asertif merasa senang mengenai diri mereka sendiri Bertindak secara memadai dan bertanggung jawab Belajarlah untuk membedakan antara keasertifan dan agresif Agresif memfokuskan pada orang yang membuat frustasi Anda Sebaliknya keasertifan memfokuskan pada masalah Itu perbedaannya antara asertif dan agresif Belajarlah untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah Walaupun bertindak asertif secara emisional itu sulit Jangan sampai lepaskan dali Pertahankan keistimbangan posisi tubuh yang tegang dan rileks Tetap buka mata dan memandang langsung tetapi jangan melotot Berbicalah dengan suara yang tegas Yang mencerminkan bahwa Anda merasa pasti mengenai diri Anda sendiri Uraikan situasinya apa yang sedang terjadi sekarang Misalnya Dalam surat ini ada tiga kesalahan dalam pengetikan Nomor tiga Ungkapkan perasaan Anda yang sebenarnya Apa yang Anda sukai Dan yang tidak Anda sukai mengenai pernyataan saya Misalnya Saya benar-benar kecewa bahwa surat itu dikirimkan bersama dengan tiga kesalahan Pertanyaan tersebut menjelaskan apa yang Anda inginkan Dan harapan tanpa nembatkan orang lain untuk bersikap mempertahankan diri Jelaskan pandangan Anda tanpa melibatkan masalah ikutan yang lain Gunakan teknik piringan hitam yang rusak Ulangi pesannya Untuk menghindari pesan tadi dimanipulasi atau dibelokan Anda harus spesifik mengenai apa yang Anda inginkan Dan uraikan konsekuensinya bila sasaran tersebut tidak dicapai Jangan memulai penolakan dengan permintaan maaf Katakan tidak dengan tegas Dan buat keterangan Anda pendek dan jelas Nyatakan kasus Anda dengan keyakinan Tetapi jangan mengabaikan posisi orang lain Bersiaplah untuk mendengarkan dan dipengaruhi Akui hal-hal yang maksuakal Tetapi jangan setuju isu yang tidak dapat Anda terima Berikutnya kita akan latihan mengenai sikap asertif Ada 12 pertanyaan yang harus Anda jawab Antara ya dan tidak Siapkan kertas dan alat tulis Catat berapa jawabannya Dan berapa jawaban tidak Oke sudah siap Kita mulai ya Pertanyaan pertama Saya meminta maaf Kalau tidak dapat segera memberi jawaban kepada atasan saya Ya atau tidak Catat Pertanyaan yang kedua Saya perlu meminta maaf kepada mereka Yang tidak setuju dengan keputusan saya Jawab ya atau tidak Oke kita lanjut Pertanyaan ketiga Saya tidak berhak mengubah pikiran saya Jawab ya atau tidak Kita masuk ke pertanyaan yang keempat Saya harus membantu setiap orang yang memerlukan saya Ya atau tidak Oke kita masuk ke pertanyaan nomor 5 Saya merasa bersalah kalau saya berbuat salah Walaupun kalau saya dapat mengoreksinya Ya atau tidak Ya atau tidak Oke kita masuk ke pertanyaan nomor 6 Saya tidak berhak meminta seseorang untuk mengubah tingkah lakunya terhadap saya Ya atau tidak Kita masuk pertanyaan nomor 7 Saya merasa bodoh kalau saya tidak memahami atasan saya Ya atau tidak Kita masuk ke pertanyaan nomor 8 Saya tidak berhak untuk menunda kegiatan yang tampaknya kurang penting Oke lanjut ke pertanyaan nomor 9 Saya tidak berhak untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak dapat saya lakukan atau tidak saya sukai Kita masuk ke pertanyaan nomor 10 Saya tidak berhak untuk keluar dari perdebatan Ya atau tidak Kita masuk ke pertanyaan nomor 11 Saya tidak berhak untuk didengarkan Terutama bila pandangan saya amat berbeda dari mayoritas Oke ya atau tidak Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nomor 12 Saya tidak berhak untuk mempertanyakan instruksi Ya atau tidak Oke sekarang Anda hitung jawabannya Berapa yang ya dan berapa yang tidak Ini adalah kunci jawabannya Kalau Anda jawab ya 8 sampai 11 8 sampai 11 ya Anda jawab Anda memerlukan banyak perbaikan Kalau 4 sampai 7 jawabannya Anda Anda memerlukan perbaikan Dan kalau jawabannya 0 sampai 3 Ya ianya Anda benar-benar Asertif Ya itu adalah latihan untuk mengecek kepribadian Anda asertif atau tidak Jika Anda pertanyaan silakan komen di video YouTube di bawah Nanti saya akan respon Atau bisa juga Anda Wakan nomor yang tertera pada profil saya Di situ Saya adalah si Uresto Saat ini saya sedang menulis buku Namanya Sustainable Growth dan Resources Productivity Yang menceritakan perusahaan untuk tumbuh Secara berkesenambungan dengan meningkatkan produktivitas aset Sumber daya manusia Kapital Dan metode Jika Anda merasa video ini bermanfaat Silakan di subscribe Like dan share Terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu di sesi-sesi yang akan datang Sustainable Growth Resources Productivity Terima kasih